hai 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 kasihan deh ngapain di kantor polisi ada yang nyolong bro paspor gue dompet gue tas gue pagi-pagi bro jam 3 pagi masih bakter polisi yang udah dipulang ya memberikan lapor kok bisa sih di Tokyo ada yang nyolong gitu maksud gue hilang semua bro isi tas gue diambil ini Jakarta ya Oke guys Oke guys akhirnya aku balik ke tempat dimana tas aku dicolong di Omoide Yokocho jadi nih persis banget disini guys tuh kalau kalian mau tahu tas aku dicopet di sini jadi aku lagi foto bentar nih guys jadi sedikit cerita aku taruh di sini tasnya jadi aku tuh lagi foto-foto di sini di sini lagi foto-foto terus sama temen aku ditaruh di sini terus lima menit kemudian langsung hilang nggak mungkin kan ngefefe soalnya nggak ada yang lewat kemarin nggak rame gini nih kemarin sepi udah tutup kalau nggak ada orang ya berarti dimasukin tas semungkinan berarti siapa nih Iya good afternoon halo guys kita lagi ngapain kita mau makan makan apa atau gua makan ramen ya Iya tapi tapi gua masih nggak bisa makan guys karena nggak ada duit masih gembel dia jadi let's go kita mau ke Mount Fuji hari ini Oke guys hari ini aku diajakin makan ramen sama Enrique sama mamanya makan sama Josh ini restoran yang milih Josh jadi hari ini aku nggak boleh tahu makan apa jadi ini menunya nih kita coba ramennya enak apa nggak ya guys iya 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 kan bantuan dari mana aja cuma kebetulan kan waktu itu Varel mungkin yang terlintas dia nggak mau gantung aku dia langsung mungkin DM sama Syari ini tapi sebetulnya aku juga bilang sama kakak mama juga bantu pokoknya terus siapapun yang bisa bantu Varel ya Alhamdulillah akhirnya jadi pendapat maskortnya lagi iya jadi dia sempet cerita kayak jadi dia kan lagi foto-foto kan di nggak tahu tuh nama daerahnya apa terus foto dia nitip nih dia kan kasih kan kayak pouch gini kan jadi nggak ada talinya terus dia nitip lah ke temennya taro di ini habis foto udah hilang aja kayak gitu CCTV juga nggak ada di titik itu jadi nggak bisa di cari juga ya cepet-cepet banget jadi terus kartu kredit debit paspor hilang semua udah oke untungnya dibantuin sama ini ya ya sebetulan hal-hal yang kita bisa misalnya juga ketemu aku waktu itu Pak Harry Ahmad D jadi aku dengila Pak tolong dibantu karena penting banget ya paspor itu ya Alhamdulillah kita keluar ya dan sekarang aku bilang sama kakak kak udah kak sekarang kalo bisa kamu apa-apa jangan tergantung sama asisten jadi kalo kayak di luar negeri tetep aja kayak akalah gini loh dia pegang semua paspor semua uang semua jangan ditipin ke orang berbantuinnya berapa? nah itu belum tahu berapa sih? kalo kemudian sih paling tasnya aja ya kan kalo partur kredit korp sama dedik bisa di blokir ya jadi dia yang tasnya udah berbantuin apa uangnya dia? uangnya gak selalu banyak katanya uangnya gak selalu banyak ya banyak tuh ya tapi ngeri itu di luar negeri tuh kalo kita pake debit sama kredit itu gak perlu pin gak perlu pin gak perlu tangan-tangan cuma tinggal resep nah itu yang kita takutin dari Feral kan ya mudah-mudahan nih pembelajaran buat Feral gak lagi merasa aman di negara manapun ya karena kan itu cepet banget ya tapi udah, 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 udah kalo mungkin bang mungkin lepon kali ya dia karena kan itu gak disanggap tapi pasti dia udah zaman pas-pasementara gitu gak bisa pulang tanggal berapa? jadi dia tanggal ke Bali tuh tanggal 8 sampai tanggal 9 aku tanggal 9 bakal musuh ke Bali ayo coba Atala ya Atala kan yang milih karena mama yang milih enak aja kamu yang nyuruh mama padahal kita lagi nungguin kakak ya itulah jadi kita sebenernya maunya sama kakak ya tahun ini cuma kakak kan waktu itu susah banget dihubungin ya akhirnya Atala gak sabar dia udah pengen ngiburan ayo enak aja kamu gak boleh gitu loh kamu udah lama udah kalo kakak gak bisa kita pergi aja kita destinasi yang paling gampang gak pake visa ya ternyata lumayan ribet juga sih masuk kita harus tetep dihubungin ya iya soalnya Hongkong itu terus ke restoran juga ada apa? peduli lindungi peduli lindungi jadi kita gak bisa makan kalo gak ada peduli lindungi ala Hongkong jadi di Hongkong sebenernya lebih kesan daripada di Indonesia iya kalo kita gak pake masker dendanya 5 ribu amas iya ya ya sebenernya ya tapi ya gitulah makanya tahun depan gak boleh gini lagi ya Atala musuh sabar kalo kakaknya gak kasih kabar nanti aku baru ketemu kakak tanggal 9 kan dia kan bakal ke Bali jadi kira-kira belum sempet tahun baruan sama keluarga apa-apa sama kakak juga jadi gantianan tapi sempet ngambut gak? sempet Feral ngambut sama aku karena bener-bener begitu Atala nyuruh aku beli lewat salah satu online gitu ya travel online begitu aku udah bayang eh gak sampe 10 menit Feral bilang kita jadi ke Jepang aduh aku udah sampe lemes Feral marah akhirnya debat-debat aku bilang ya abis Atala sih bikin mama jadi panik namanya juga ibu sayang dua-duanya kan anak satu minta segera pergi mama juga minta ke Hongkong iya mama bilang 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 yaudah kita ke Hongkong aja hidungnya panjang iya kamu yang bilang hidara mana gak pake itu iya udah cuma bilang terus mama bilang yaudah deh iya lah karena mama sayang sama Atala jadi latah gitu iya pokoknya tahun ini kita harus huburan sama kakak lah iya insya Allah kan Maret umroh ya kalo Atala udah pasti ikut aku udah bilang Feral udah umroh aja insya Allah Maret umroh yaudah gak sleeping ya iya iya jadi ini ada beberapa video-video gak tau Clayton otong gak ya ini ini papi F itu taruhan siapa yang kalah sulit dingin-dingin disuruh apa buka kaosnya dan Abi bener-bener kuat banget sama papi F tuh kalo kita lagi gabut lagi bosen tuh dia bisa jadi entertainer tuh guys tuh kayak joget-coget ini gak tau ya Clayton atau gak ini kalian shopping gak smooth ya di mana paling kita beli oleh-oleh aja sih kayak kita memang bener-bener gak ada yang shopping karena dari awal kita udah pengen sizing makanya kita sampe ketungcung naik camping yang cable car 360 derajat dia dingin-dingin ngantri terus kita apalagi banyak ya Disneyland di Disneyland sampai 2 hari di Disneyland terus apalagi ke Mongkok ke Mongkok ke Mongkok terus bukan yang terakhir ke Stanley Night Ferry iya, Stanley Market Night Ferry pokoknya sizing lah jadi seru lah gak ada pikiran tentang shopping apa ya untuk tahun ini ada keinginan gak? tinggal tahun kemarin ada ngasih keinginan yang bisa sampai gak ada sih seneng aja ngeliat Abi sama Atala bener-bener kayak bapak sama anak yang sama banget sifatnya yang kocaknya jadi tour & travel Vena & Ferry ini berhasil lah membawa 2 orangtua menjadi ketawa-ketawa jadi seneng ya bisa menghibur orangtua ngerakdir orangtua di usianya yang udah senjata makannya juga seneng jadi kita bikin acara anak-anak iya orangtua iya ABG iya meskipun capeknya minta abun karena jalan itu 10.000 langkah setiap hari iya kan? iya kan? iya kan? pake jam jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya